Halo guys, tapi disini dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip HP lipat lagi dari Samsung yang harganya Rp21.888.000 Wuh, harganya itu lebih tinggi daripada Samsung Galaxy S20 Ultra yang videonya udah tayang duluan Padahal S20 Ultra itu speknya udah super gila loh Z Flip yang cuma soprit gini, bisa apa sih? Saya awalnya mikir gitu, tapi pas udah tau soal speknya, ternyata HP kecil gini punya spek yang garang juga Chipsetnya pake Snapdragon 855+, RAMnya 8GB, Memory Internal 256GB, Kamera Utama 12MP Yang ditemenin kamera ultrawide 12MP, di dalamnya ada 1 kamera selfie juga 10MP, baterai 3300mAh Punya NFC, speaker stereo sama udah pake One UI 2 Secara spek HP ini memang bukan kaleng-kaleng lah Tapi, saya rasa anda pun udah gak terkejut ya denger spek kayak gitu Malah, kalau gak denger gitu mungkin anda bakal ribut soalnya harganya udah tembus 20 juta kan Jadi mending kita bahas bagian yang bikin HP ini unik lah Sampai bagiannya nempel gitu ke namanya Fitur Flip, layar touchscreennya yang bisa dibuka tutup Konsep di Z Flip ini lumayan lucu sih Kalau Galaxy Fold kan saya nyebutnya tablet yang bisa dilipat biar bisa jadi seukuran HP Kalau Z Flip dia bener-bener HP yang bisa dilipat biar bisa jadi seukuran setengah HP gitu Intinya ukuran barunya ini bikin dia jadi lebih enak buat ditaruh di kantong baju Jadi lebih pas, saya ada coba taruh di kantong celana jeans sih tempat kita Biasa naruh HP yang ukuran biasa Tapi, kalau Z Flip ini kita harus rogoh lebih dalam karena dia lebih kecil kan Pas saya masukin ke kantong jeans itu, saya jadi mikir Z Flip ini ide bagus atau enggak ya Kalau Fold kan saya ngerti banget soal keunggulannya yang bisa ngasih kita layar lebih gede Tapi ukurannya kayak biasa Tapi kalau Z Flip, seberapa perlu sih kita ngemat ruang di kantong kita Sampai kita harus ngelipat HP yang sebenarnya ukurannya udah pewe di tangan kita Tapi masih kita lipat biar kita bisa ngemat ruang di kantong Atau biar keren ya Apalagi kalau HPnya lagi kita lipat, kita jadi enggak bisa enggak banyak ngapa-ngapain selain ngeliat notif doang Sama kita bisa selfie juga yang preview-nya ditampilin di layar depan yang ukurannya 1,1 inci Kalau mau pake HP ini 100% ya kita harus buka layarnya dan Jatuhnya ukurannya kayak HP biasa dan cara pakenya kayak HP biasa juga Apa itu enggak ribet? Atau malah jadi nilai positif karena bikin kita jadi enggak terlalu sering buka HP Kayak pengalaman positif saya di Galaxy Fold Worth it atau enggak sih itu tergantung masing-masing ya Tapi itu kesan pertama saya Cuma kalau bagian yang mungkin ribet itu enggak masalah Udah banyak bagian positif yang nunggu Bagian yang unik lah, unik banget Paling gampangnya kita lihat aja desainnya yang jelas bakal bikin orang ngeliat Itu HP apaan sih? Kok lucu ya? Kecil kayak gitu Terus mengkilat-mengkilat dan wow Itu bisa dibuka kayak gitu kok keren ya? Feel pas buka tutupnya sendiri mirip kayak laptop ya Dia enggak maksa kita buat pakai layarnya di derajat tertentu Jadi bisa kita posisiin lumayan bebas asal jangan nyaris full kebuka atau ketutup aja Sistem yang fleksibel kayak gini bikin kita bisa naruh HP di meja buat kayak nonton Atau buat selfie, buat tiktokan mungkin Video call juga bisa tanpa harus pakai tripod atau senderan biar HPnya bisa berdiri Samsung juga udah optimisasi beberapa aplikasi yang ada di dalam Z Flip ini Kayak kamera, YouTube, Google Duo, dan lainnya Biar layar bagian atas sama bawahnya bisa enak gitu pembagiannya Saya yakin masih banyak aplikasi lain yang bisa manfaatin sistem kayak gini tapi belum saya cari tau Oh iya, ngomong-ngomong soal layar ukurannya 6,7 inci ya Resolusinya Full HD Plus dan panelnya udah AMOLED Samsung keliatan udah belajar lumayan banyak dari pengalaman Galaxy Fold kemarin lah Soalnya pas pertama kali saya pegang Z Flip ini Dia kerasa lebih mateng gitu Terutama kualitas layarnya yang memang Ubahannya tuh udah berubah Dari yang sekedar plastik di Galaxy Fold sekarang udah pakai kaca Namanya Samsung Tin Glass Manusia ini ajaib lah, padahal saya kirain kaca itu kan batu ya Dan batu itu nggak bisa dilipet Tapi di Galaxy Z Flip ini entah gimana resepnya biar kacanya bisa ngelipet Hebat banget Cuma walaupun dia hebat udah pakai kaca, anda ngarepnya jangan ketinggian dulu ya Jangan ngarepin kalau kacanya ini bisa kuat kayak Gorilla Glass Belum sejauh itu soalnya Dan jangan ngarep juga kalau layarnya udah bisa mulus banget tanpa ada bekas lipetan Karena di Z Flip ini masih ada Walaupun udah lebih sopan daripada Fold Masih banyak lah yang bisa dikembangin dari layarnya ini Buat sekarang minimal dia lebih enak disentuh dulu Menarik buat ngeliat gimana rasanya pakai Samsung Galaxy Z Flip ini lama-lama Apakah dia bikin betah atau bikin ribet? Kesan pertama saya soal hape ini memang bikin bingung sih Soalnya hape ini baru kan Z Flip ini Dan wajar kalau banyak bagian yang bikin penasaran Buat sekarang gitu dulu video soal Samsung Galaxy Z Flip Like kalau anda suka dengan video ini Dislike kalau nggak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo Sampai jumpa di video selanjutnya